Saya join di RAPP tahun 2005 sebagai salah satu graduate trainee. Saya lulus dari background kimia Universitas Gajah Mada. Misalnya tanpa bekal apa-apa, karena betul-betul fresh graduate kemudian masuk ke sini. Awalnya sih orang tua sangat berkeberatan ya saya datang ke sini. Bahkan pada saat mau naik pesawat pun ibu saya masih tidak mau melepaskan saya intinya seperti itu. Kemudian saya ditempatkan kebetulan di technical department. Saya ada kesempatan terbuka untuk mendapatkan scholarship. Awalnya saya agak ragu-ragu tapi kemudian ternyata atasan saya saat itu panggil saya kenapa nggak dicoba gitu tidak ada salahnya. Berangkat di tahun 2008 untuk mengambil tugas akhir gitu seperti tesis itu saya mengambil topiknya mengambil dari perusahaan. Dengan harapan kan kita kan dapat scholarship dari perusahaannya. Jadi kalau bisa kita membuat penelitian juga yang bisa membantu perusahaan untuk berkembang. Era PP ini kalau kita melihat fasilitasnya kan sangat saya bilang sangat memadai lah. Seperti kita kerja di sini kan diberikan fasilitas transportasi kemudian housing yang notabene air, listrik dan sebagainya disediakan. Kebetulan tidak banyak orang yang berkecimpung di operational pulp and paper itu perempuan nggak gitu banyak. Tapi mendapat kebanggaan, mendapat kesempatan untuk meeting kemudian didengarkan pendapat kita itu bagi saya priceless gitu. Di sini nggak ada yang instan karena kita datang kesini kan sebagai fresh graduate. Ilmu kita di kuliah itu belum tentu bisa diaplikasikan semuanya di perusahaan. Saya menekankan sama mereka yang penting kita harus belajar terus gitu. Kita menggali apa yang kita bisa kemudian kita belajar banyak dari orang. Sekarang kalau yang di lab ini lebih banyak perempuan mbak. Jadi banyak anak ATPK baru itu kebetulan banyak perempuan. Jadi saya tekankan sama mereka, mereka juga harus bisa gitu. Harus bisa tetap berusaha untuk jangan membatasi bahwa kita perempuan maka kita nggak bisa gitu. Sekali mindset itu ada maka kita akan selalu bilang nggak bisa. Tapi kalau kita bisa kita bilang pada diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa, kita pasti akan berusaha untuk bisa. Bagi saya part of RAPP memberikan andil yang cukup besar di perubahan hidup saya gitu. Terima kasih. 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 Terima kasih.